Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi dengan saya Dalam langkah meng-unboxing Satu buah paket Yang baru saya terima Pada hari ini Pertanggal 10 Oktober Saya pesennya pada tanggal 8 Oktober Dan itu yang pada hari ini Tanggal 10 Ini pengiriman dari Bogor Jawa Tengah Dan Ini harganya Rp. 60.100 Baiklah kita buka aja dulu Biar tahu apa isinya Ini barang muda pecah Jangan dibanting Bismillahirrahmanirrahim Singkirkan dulu Kita buka Disini Nah ini teman-teman Seperti yang terlihat ya Satu buah Cutter ya Merek Inco Disini tertulis Keterangannya untuk industrial Snap of blade knife Nah ini ada cadangan Pisaunya 6 ya Di dalam SK5 Snap of blade Anti-hardging changer Ini sebuah Cutter dengan kode Produksi HKNS 1808 ya teman-teman Dari Inco Industrial Nah ini biasanya susah Yang buka yang begini Dan ini packagingnya Biasanya gak bisa Dipertahankan ya Kalau sudah dibuka Kita coba aja dulu Mungkin dari atas dulu ya Teman-teman Ya sesuai dengan Perkiraan bahwa ini Benar-benar sulit ya Karena packaging begini Udah berapa kali sih Bukanya mesti Bisa dipertahankan ya Tapi sebenarnya bagus sih Packingnya ini Apa namanya Benar-benar rapet Kita coba keluarkan ini Ternyata benar-benar Harus dibuka semua Inilah penampakan pertama ya Dari cutter ya Ini benar-benar cutter yang Sudah saya incer ya teman-teman Karena berbeda Dengan cutter-cutter biasa ya Ini semacam heavy duty-nya ya Ini industrialnya ya Ini bentuknya besar sekali teman-teman Digenggam juga enak Kualitas bahannya juga bagus ya Ini terbuat dari Apa Metal ya Kalau ini gak tau ya Plastik ke apa Dan ini Gripnya sangat enak teman-teman Yang hitam ini adalah Karet ya Dan ini ada Embus ya Semacam embus Merek Inco Dan terus yang patented Kita coba keluarkan siletnya Oh dia Kunci disini Gimana ya Wow ini Dia harus dibuka teman-teman Ada penguncinya Walaupun dia sudah Otomatis Lock ya Tapi disini Tetap ada penguncinya Mungkin ini untuk Pekerjaan yang lumayan berat ya Sehingga dia Penguncinya dua kali Bil quality nya Benar-benar bagus Teman-teman Dan ini saya dapatkan Di harga Rp 60.100 Tapi saya pernah lihat Salah satu Youtuber yang membahas soal ini Eh dia tidak membahas Dia jalan-jalan Ke Mr. DIY Dan saya lihat Ini harganya Cuma Rp 24.000 Mungkin pada waktu itu Masih Ada diskon ya Sehingga Saya pikir Murah sekali Untuk Ukuran Cutter yang Build quality nya Sebagus ini ya Ini untuk Cutter cadangan ya Mungkin Dipencet Ditarik Nah benar Nah ini cadangannya teman-teman Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Mungkin lima atau enam ya Karena ini tebal banget teman-teman Dan saya tidak berani mengambil ya Karena ini tajam Apalagi ini untuk Industrial Mungkin Bahannya lebih Keras Nah itu teman-teman Pokoknya kalau kita membeli ini Tidak menyesal ya teman-teman Ini benar-benar Barang yang berkualitas Enak digenggam ya Saya sudah mempunyai beberapa Cutter ya teman-teman Termasuk ini Nanti kita tunjukin ya Nanti setelah Saya beli semua yang saya Cutter yang saya inginkan Dari merek-merek yang berbeda Nanti saya tunjukkan ya Karena kita akan Mencoba untuk Mengkoleksi ya Beberapa cutter dari merek-merek tertentu ya Termasuk mungkin Stanley American Tool Dan yang saya punya itu Inko dan Tekiro ya Sudah ada Inko Tekiro Dan yang kemarin Rasanya Ada merek Apa ya Toho atau apa itu Kayaknya Toho ya Nantilah saya Begitu sudah Saya rasa lengkap Akan saya pajang semuanya Teman-teman Untuk Bahan perbandingan ya Kayak sekali ya PKG nya harus Kalau buka Terus dihancurin Baiklah teman-teman Mungkin Sampai disini saja dulu Untuk unboxing kita Sebuah pisau Cutter ya Stainless Inko Dengan gagang Aloy Di harga Rp60.100 Itu sudah Termasuk ongkos kirim Ya teman-teman Semua barang yang saya beli Biasanya Sudah termasuk Ongkos kirim ya Jadi Ya Lumayan Hemat Semoga Pembahasan kali ini Dapat Menjadi referensi ya Bagi teman-teman Yang akan membeli cutter Dan semoga dapat Berguna Kedepannya Untuk saya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di Unboxing kita Yang berikutnya Teman-teman Sampai ketemu